Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar matematika bab 3 mengenai skala bagian 5 Pada bagian 5 kita akan mempelajari tentang rumus mencari jarak pada peta Disini ada segitiga ajaib dimana JP adalah jarak pada peta, Dena atau gambar, JS adalah jarak sebenarnya, dan S adalah skala Karena kita mencari jarak pada peta, maka kita tutup JP nya Nah disini ada S dan JS Karena dua-duanya berada di bawah, maka dikali Jadi rumusnya jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya Itu adalah rumus mencari jarak pada peta Berikut adalah contoh-contoh soal mencari jarak pada peta Contoh yang pertama, sebuah peta menggunakan skala 1 banding 900 ribu Jarak antara dua gunung sebenarnya adalah 18 km Jarak antara dua gunung pada peta tersebut adalah Penyelesaiannya sebagai berikut Diketahui skala sama dengan 1 banding 900 ribu JS nya sama dengan 18 km Karena kita mencari jarak pada peta, maka satuannya adalah cm Dan kita ubah 18 km satuannya menjadi cm 18 km ke cm itu turun 5 langkah, maka dikali 100 ribu 18 km menjadi 1.800.000 cm Yang ditanyakan adalah jarak pada peta Jawabannya sebagai berikut Rumusnya adalah JP sama dengan S dikali JS Skalanya adalah 1 per 900 ribu Dan JS nya adalah 1.800.000 cm 1.800.000 cm dikali 1 jadi 1.800.000 per 900.000 Nah, nonnya ini kita dapat ilangin 5 Nah, jadi 18 dibagi 9 Sama dengan 2 cm Jadi, jarak antara dua gunung pada peta tersebut adalah 2 cm Contoh soal nomor 2 Jarak antara kota D dan kota E adalah 30 km Jika skala yang digunakan adalah 1 banding 250 ribu Maka jarak kota D ke kota E pada peta adalah Yang saya sebagai berikut Diketahui skala sama dengan 1 banding 250 ribu Dan JS nya sama dengan 30 km Nah, disini kita ubah dulu satuannya menjadi cm 30 km ke cm menjadi 3 juta cm Jadi, jarak sebenarnya adalah 3 juta cm Yang ditanyakan adalah jarak pada peta Jawabannya sebagai berikut Rumusnya adalah JP sama dengan S kali JS S nya adalah 1 per 250 ribu Dikali JS nya 3 juta cm 3 juta dikali 1 sama dengan 3 juta Per 250 ribu Nah, disini nolnya kita coret 4 Sisa 300 per 25 300 dibagi 25 sama dengan 12 cm Jadi, jarak kota D ke kota E pada peta adalah 12 cm Soal nomor 3 Jarak dari kota A ke kota B adalah 56 meter Jarak kedua kota tersebut pada peta dengan skala 1 banding 1600 Adalah titik-titik cm Penyelesaiannya sebagai berikut Diketahui skala sama dengan 1 banding 1600 JS nya sama dengan 56 meter Nah, kita ubah satuannya menjadi cm 56 meter ke cm menjadi 5600 cm Jadi, JS nya adalah 5600 cm Yang ditanyakan jarak pada peta Jawabannya sebagai berikut Rumusnya JP sama dengan S dikali JS S nya 1 per 1600 Dan JS nya adalah 5600 cm 5600 cm dikali 1 Jadi, 5600 per 1600 Di sini kita coret nolnya 2 Di atas dan di bawah Menjadi 56 per 16 56 per 16 sama dengan 3,5 cm Jadi, jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 3,5 cm Kemudian, soal nomor 4 Sebuah peta menggunakan skala 1 banding 7200 Jarak antara dua gunung adalah 14,4 km Jarak pada peta tersebut adalah titik-titik cm Penyelesaiannya sebagai berikut Diketahui skalanya sama dengan 1 banding 7200 Dan JS nya sama dengan 14,4 km Kemudian, kita ubah satuannya menjadi cm 14,4 km ke cm menjadi 1.440 cm Jadi, JS nya adalah 1.440 cm Yang ditanyakan adalah jarak pada peta Jawabannya sebagai berikut Rumusnya adalah JP sama dengan S dikali JS S nya adalah 1 per 7200,000 Dikali JS nya 1.440,000 cm 1.440,000 cm dikali 1 Menjadi 1.440,000 per 7200,000 Nah, disini kita coret 0 nya 4 Nah, sisa 144 per 720 144 dibagi 720 Jadi, 0,2 cm Jadi, jarak pada peta tersebut adalah 0,2 cm Nah, teman-teman Itulah beberapa contoh-contoh soal Dari mencari jarak pada peta Selanjutnya, untuk tugasnya Teman-teman, mengerjakan latihan soal berikut Disini ada dua soal Soal yang pertama Jarak antara dua gedung adalah 1.800 meter Jika skala yang digunakan adalah 1 banding 10.000 Berapakah jarak gedung pada peta? Kemudian, soal yang kedua Jarak dua kota 80 km Berapakah jarak dua kota tersebut pada peta yang memiliki skala 1 banding 2 juta? Nah, teman-teman Itu adalah latihan soalnya Nanti kalau sudah selesai difoto Kemudian dikirim via link yang sudah Bu Intan setiakan Oke, teman-teman Selamat mengerjakan Semoga Allah memberi teman-teman kemudahan dalam mengerjakan tugas Cukup sekian pembelajaran pada hari ini Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini Dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah Hirobil alamin Tetap semangat teman-teman kelas 5 Granada Yang soleh dan soleha Dan harus selalu menjaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton